Pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hestindar Haris, menghadiri kegiatan belanja bareng anak yatim yang diselenggarakan Basnas Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, anak-anak yatim diberikan kesempatan untuk berbelanja kebutuhan lebaran, bermain, dan berbuka puasa bersama. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hestindar Haris, menghadiri kegiatan belanja bareng puluhan anak yatim yang diselenggarakan oleh Basnas Provinsi Jambi. Di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Jambi, Minggu 3 April 2024. Kegiatan belanja bareng ini diberikan kepada anak yatim yang tidak terorganisir atau yang berada di lingkungan masyarakat, dengan cara membebaskan mereka membeli kebutuhan lebaran, mengajak bermain, hingga berbuka puasa bersama. Hestindar Haris menuturkan bahwa bantuan ini bersumber dari hasil infat, zakat, maupun sedekah dari masyarakat yang telah dikumpulkan oleh Basnas. Ia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi anak-anak yatim tersebut maupun kaum duafa. Baik, Alhamdulillah, kalau Basnas bilang tenteramnya Basnas bahagianya mustahik. Tapi saya juga ikut bahagia hari ini, karena Basnas berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yatim yang duafa, yang tidak terorganisir di panti, tapi yang di rumahan. Nah, mereka kan dibebaskan belanja hari ini dengan nominan tertentu, dikasih bonus main sama pihak jamtus, jadi aja buka bareng di sini. Itu satu yang membahagia tentu saja di bulan Ramadan ini. Maka ayo jangan ragu dan menyalurkan kewajiban kita melalui Basnas, karena yakin beliau akan menyalurkan kepada yang sangat membutuhkan, yang berharap menerimanya. Dan tentu saja itu adalah kewajiban kita, yang akan menjadi insya Allah mahala itu bagi kita semua. Dan kita sudah menggabdiakan orang masyarakat, kalau lagi di bulan Ramadan kita, dan banyak orang yang menghidupkan, dan langsung diterima oleh kita. Di sisi lain, Hestidar Haris juga mengajuk masyarakat untuk membudayakan bersakat, berinfak, dan bersedekah melalui Basnas Provinsi Jambi, agar penyalurannya dapat tepat sasaran. Terima kasih telah menonton!